jadi pada soal diketahui suatu reaksi kestimbangan yaitu gas NO2 yang berwarna coklat itu akan mengalami kestimbangan dengan menghasilkan gas N2O4 yang tidak berwarna atau berwarna coklat pudar kemudian diketahui juga pembentukan gas N2O4 ini menghasilkan delta H yaitu min 59,2 kJ nah yang tanyakan disini adalah arah reaksi exoterm arah reaksi endoterm kemudian perubahan suhunya yaitu diturunkan maka perubahan volumenya bagaimana perubahan warna gasnya bagaimana dan arah pergeseran kestimbangannya itu ke arah mana nah yang pertama kita akan menentukan arah reaksi exoterm dan arah reaksi endotermnya yaitu dengan cara kita memperhatikan harga delta H nya nah delta H ini bertanda negatif yang artinya reaksi ini reaksi pembentukan N2O4 itu berjalan melibatkan reaksi exoterm yang melepaskan kalor hal itu berarti bahwa pembentukan produk itu melibatkan reaksi exoterm nah disini kan produknya itu N2O4 maka N2O4 ini reaksinya adalah exoterm dan untuk reaktannya ini kan arah sebaliknya maka arah ini merupakan arah reaksi endoterm nah jadi kita tuliskan disini yang pertama arah reaksi exoterm nah arah reaksi exoterm itu ke arah produk atau ke kanan sedangkan untuk reaksi endoterm itu ke arah reaktan atau ke kiri nah kemudian kita akan menentukan perubahan volume atau perubahan warna dan arah pergeseran kestimbangan ketika suhunya diturunkan nah pada soal kan ditanyakan ketika perubahan suhunya diturunkan jadi ketika suatu sistem diturunkan maka sistem akan mengalami pergeseran kestimbangan ke arah reaksi exoterm nah pada reaksi ini atau pada sistem ini kan reaksi exotermnya itu ada di sini yaitu di produk ya kan maka bergeser ke arah reaksi exoterm yaitu ke arah produk atau kanan dengan melepaskan kalor sehingga gas berubah warna menjadi nah kan bergesernya itu ke arah exoterm atau ke arah produk nah arah produk N2O4 yaitu tidak berwarna maka gas itu berubah warna menjadi coklat pudar atau bahkan tidak berwarna nah disini perubahan suhu itu tidak berpengaruh pada perubahan volume jadi perubahan volumenya disini adalah tetap kemudian perubahan warnanya yaitu menjadi coklat pudar atau tidak berwarna karena pada soal kan yang diketahui adalah tidak berwarna jadi perubahan warna disini kita tulis saja tidak berwarna nah yang terakhir yaitu arah pergeseran kesetimbangan nah pergeseran kesetimbangan itu ke arah reaksi exoterm atau ke arah produk jadi arah pergeseran kesetimbangannya yaitu ke arah produk atau ke kanan nah berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diperoleh kesimpulan berupa data ini yaitu arah reaksi exoterm ke produk atau ke kanan arah reaksi endoterm itu ke reaktan atau ke kiri perubahan suhunya diturunkan perubahan volumenya yaitu tetap perubahan warnanya warna gas N2O4 yaitu tidak berwarna dan arah pergeseran kesetimbangan itu ke arah produk atau ke arah kanan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax